Tak bisa dipungkiri bahwa manusia telah membuat begitu banyak perubahan di muka bumi. Bumi menjadi bisa ditinggali dengan peradaban yang sangat maju, penuh teknologi, hingga dihiasi oleh monumen megah di seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, keberadaan manusia juga membawa banyak kerusakan bagi bumi. Perburuan dan penebangan liar menghilangkan jutaan spesies, belum lagi, sampai yang menggunung di mana-mana. Lautan pun tercemar karena ulah manusia. Ditambah pemanasan global yang kian hari semakin parah. Namun, pernahkah terbayangkan oleh kita apa yang akan terjadi pada bumi ketika manusia hilang sepenuhnya? Apakah kondisi bumi akan membaik seperti sedia kalah, atau justru semakin buruk? Berikut hal-hal yang kemungkinan terjadi jika manusia punah dari bumi. Nomor 1. Hewan peliharaan dan ternak akan kelaparan Selama ini, hewan yang telah didomestifikasi sangat bergantung pada manusia. Anjing, kucing, sapi, kambing, dan hewan peliharaan lainnya sudah terbiasa disolori makanan, sehingga mereka akan mengalami kesulitan besar ketika kita tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Tentu saja hewan-hewan peliharaan ini akan beradaptasi dengan alam tanpa manusia, namun akan membuktukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kemungkinan besar populasinya pun akan menurun secara drastis, karena menjadi mangsa para predator, sampai hewan-hewan ini benar-benar mampu beradaptasi dengan alam sekitarnya. Nomor 2. Kemungkinan terjadi ledakan nuklir dan gas di mana-mana Walaupun manusia telah hilang dari muka bumi, jejak-jejak manusia akan tetap ada. Seperti dilansir asap sayan, salah satu peninggalan berbahaya manusia adalah penambangan minyak dan pembangkit nuklir. Hal ini akan menjadi sumber bencana, karena tak ada lagi orang yang mengawasi kedua hal tersebut. Kemungkinan besar akan terjadi semburan minyak dan ledakan nuklir di berbagai tempat. Akibatnya, radiasi yang berbahaya bagi hewan dan tumbuhan pun menyebar kemana-mana. Sebagian tempat di muka bumi akan menjadi sernobil berikutnya. Nomor 3. Tidak ada lagi penghasil sampah non-organik Kepunahan manusia berarti bahwa tidak ada lagi pihak yang menghasilkan sampah non-organik di planet ini. Namun, semua sampah yang kita tinggalkan akan masih tetap ada setidaknya berpuluh tahun berikutnya, terutama dengan sampah-sampah plastik yang mengapung di lautan. Setelah ratusan tahun, kemungkinan bumi akan dipenuhi oleh partikel karbon, hasil dari terurainya sampah-sampah plastik, karet, hingga logam. Nomor 4. Bumi akan diambil alih oleh alam Dengan perginya manusia, alam akan mengambil alih semua bekas kehidupan di bumi. Rumah dan bangunan akan ditumbuhi oleh vegetasi. Hewan pun bisa bebas berkeliaran dimanapun, mulai dari jalanan, tempat rekreasi, bahkan pusat-pusat perbelanjaan. Setelah itu, perlahan-lahan semua bangunan yang dibuat oleh manusia akan hancur. Seperti dilansir oleh Life Science, hal ini akan dimulai dari rumah, gedung, kemudian disusul oleh monumen ternama seperti Menara Eiffel, Patung Liberty, dan sebagainya. Bangunan yang bertahan paling lama adalah yang terbuat dari batuan asli bumi seperti Sphinx, Piramida, dan Stonehenge. Nomor 5. Banyak kota menjadi kota mati Perubahan berikutnya yang jelas akan terjadi adalah semua tempat di bumi akan tampak seperti kota mati. Gedung-gedung ditumbuhi oleh vegetasi, hewan menginvasi semua sudut kota, dan semua infrastruktur terbangkalai karena tak ada tangan manusia yang merawatnya. Belum lagi, jika terjadi bencana alam, bumi akan tampak sangat kacau, tak terawat, dan jelas tidak bisa dihuni lagi oleh manusia. Namun sayangnya, tempat-tempat yang dulu kita huni sulit untuk kembali ke bentuk asalnya, yaitu hutan. Sebab, kemungkinan besar tanahnya sudah tidak subur lagi. Nomor 6. Pemanasan Global Akan Tetap Ada Jika kamu mengira bumi akan kembali asri ketika manusia hilang, kamu keliru. Dilansir Life Science, ternyata pemanasan global kemungkinan besar akan terus berlangsung, hanya saja tingkat perubahannya melambat. Masih menurut Life Science, ini terjadi karena karbon dioksida di dalam atmosfer terus terakumulasi hingga ribuan tahun mendatang. Terlebih lagi, bumi dilanda bencana akibat bocornya nuklir, minyak, dan tambang-tambang lainnya. Akibatnya, es dikutub akan terus mencair, terumbu karang perlahan terkikis, suhu bumi pun tetap menghangat. Akan banyak hewan dan tumbuhan yang punah menyusul kepergian manusia. Nomor 7. Apakah bumi bertambah baik setelah perginya manusia? Setelah membaca penjelasan di atas, kamu pasti mendapat gambaran bahwa bumi tidak akan menjadi lebih baik dengan kepergian manusia. Hal ini benar adanya. Semua jejak yang kita tinggalkan termasuk infrastruktur, pertambangan, teknologi hingga sampah akan melukai planet ini jika tidak ada yang mengelolanya. Diperkirakan, butuh waktu hingga ratusan tahun hingga bumi kembali ke fase awal seperti di zaman dinosaurus. Walaupun begitu, planet ini tidak akan sama lagi seperti sedia kalah. Seperti itulah kira-kira gambaran bumi ketika manusia punah sepenuhnya. Tentu saja hal ini hanya gambaran semata, namun, hal-hal yang kita jelaskan di atas besar kemungkinan benar-benar terjadi menurut beberapa ilmuwan. Mari bersama kita jaga bumi ini demi keberlangsungan kehidupan untuk anak cucu kita. Terima kasih telah menonton!